Intro Seorang aktor sekaligus pusulap dari Amerika Serikat, Channing Pollack, menyebut jika rumah adalah yang paling populer dan akan menjadi yang paling bertahan lama dari semua bangunan duniawi. Memiliki rumah juga kerap menjadi standar sukses bagi sebagian orang, sehingga tak heran jika kepemilikan rumah sering dikaitkan dengan status sosial dan harga diri seseorang. Apakah hal demikian masih relevan saat ini? Apakah memang keinginan masyarakat untuk memiliki rumah masih sekuat dulu? Kita lihat dulu datanya. Data survei terbaru dari Bank Indonesia dengan jelas menyebutkan harga rumah dan hunian tinggal lainnya di Indonesia makin mahal pada kuartal 4 2023. Hal itu tercermin dari survei harga properti residensial atau SHPR Bank Indonesia. Harga properti residensial atau IHPR kuartal 4 2023 yang tumbuh 1,74 persen secara tahunan lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kuartal 3 2023 yang sebesar 1,96 persen secara tahunan. Penjualan properti residensial di pasar primer pada kuartal 4 2023 terindikasi meningkat cukup tinggi dibanding kuartal sebelumnya. Selanjutnya, hasil survei juga menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan properti residensial terutama bersumber dari dana internal pengembang dengan pangsa 72,82 persen. Sementara dari sisi konsumen, skema pembiayaan utama dalam pembelian rumah primer adalah kredit pemilikan rumah atau KPR dengan pangsa sebesar 75,89 persen dari total pembiayaan. KPR masih menjadi primadona pembiayaan perumahan. Tak dipungkiri karena KPR perbankan memiliki varian tenor yang panjang sehingga memungkinkan masyarakat bisa mencicil rumah dengan harga yang lebih ramah meski hingga berpuluh tahun. Demi mendorong milenial dan genzi bisa memiliki rumah pribadi, Kementerian PUPR berencana memberi sebuah terobosan yakni dengan KPR 35 tahun. Makin ke kota, harganya makin mahal. Nah, ketika harganya mahal tentu cicilannya jadi besar. Nah, ini yang harus kita cari solusinya dengan cara bagaimana menurunkan cicilannya. Nah, salah satu konsep yang kami lihat baik itu di Jepang dengan plat 35-nya. Nah, dengan cara memperpanjang tenor tentu cicilannya nanti akan menjadi lebih rendah dan menjadi terjangkau. Terutama untuk generasi Z yang milenial tadi yang baru membutuhkan rumah pertama. Dan mereka memang punya horizon waktu yang panjang. Jadi, kalau ditanya kapan dia harus beli rumah? Ya, hari ini. Nah, untuk dia bisa berani berakat untuk rumah tadi, dia harus yakin bahwa dia bisa membayar cicilannya dalam kurun waktu yang, menurut saya 35 tahun tadi itu adalah waktu yang kita sediakan untuk segmen yang mau kita layani. Bahkan, Menteri PUPR, Basuki Hadi Mulyono meminta bank agar segera menurunkan bunga KPR non-subsidi sehingga masyarakat mampu memiliki rumah. Artinya, bunga KPR non-subsidi harus bisa diturunkan. Kalau gak bisa diturunkan, ngomong kosong untuk berubah BTR. Oke? Setuju kan? Setuju? Ini ada Dewan Kemisaris utama di sana lho ya, jadi didengerin. Senadis irama dengan Kementerian PUPR, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, memperpanjang jangka waktu KPR non-subsidi dari 20 tahun menjadi 30 tahun juga bisa menjadi salah satu solusi. Erick menjelaskan, Indonesia saat ini mengalami backlog atau kekurangan perumahan 12,7 juta rumah, sementara pembangunan unit rumah yang dilakukan saat ini hanya 600 ribu unit. Terlebih lagi, 52 persen penduduk Indonesia saat ini tinggal di perkotaan. Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi Gen Z dan milenial untuk mendapatkan rumah. Ya sama, itu bagian jadi solusi. Misalnya contoh, misalnya mortgage atau pinjaman perumahan itu diperpanjang dari 20 ke 30 tahun, tetapi bunga subsidinya mungkin, ya sekarang kan rata-rata bunga subsidi itu terlunasi 9 sampai 10 tahun. Artinya, kalau mortgage-nya diperpanjang, bunga subsidinya bisa tepat waktu 10 tahun, ini kan menjadi hal yang positif juga. Artinya, di tahun ke-11 sampai tahun ke-30, dia cicilannya akan lebih ringan lagi. Berkurangnya lahan di perkotaan menjadi salah satu ancaman bagi Gen Z dan milenial tak bisa lagi bermukim di kota. Sementara itu, Chief Ekonomis Bank Syariah Indonesia, Banjaran Inra Surya Stomo menyebut, jika kinerja pembiayaan perbankan terhadap kredit KPR pada kuartal 3 2023 lalu, juga mengalami penurunan. Penurunan kinerja pembiayaan tersebut akibat kenaikan suku bunga, perizinan, dan berbagai hal lainnya. Nah, kalau dari 2023 sampai dengan kuartal 2, kami melihat sebetulnya masih trend itu masih terlihat. Memang tapi di kuartal 3 ini ada sedikit koreksi, di mana tadi, karena mungkin suku bunga, karena biaya-biaya lainnya, karena perizinan juga, akhirnya kami melihat dari sisi pembiayaan ini, ataupun booking outstanding maupun pemberian rumah ini ada penurunan sedikit. Nah, ini yang mungkin yang kami lihat, mengapa sebetulnya di akhir tahun kemarin, akhirnya pemerintah menggulirkan insentif baru untuk mendorong bagaimana kredit ataupun pembiayaan di sektor kepemilikan rumah ini tetap masih terjaga. Untuk mendorong, memastikan, apalagi tadi disebutkan di awal, bahwa sektor ini salah satu sektor yang mempekerjakan banyak orang, kontribusinya positif terhadap perekonomian hampir 180-an industri terkait. Ini memang kita bisa... Menanggapi backlog yang masih berada di angka 12,7 juta, Boss Real Estate Indonesia, Joko Suranto, menyatakan, pembiayaan KPR rumah masih terbatas pada sejumlah sektor. Misalnya, sektor formal. Sementara jumlah pekerja di sektor informal tak sedikit, di mana milenial dan genzi juga sudah pasti ada di dalamnya. Joko pun meminta agar ini menjadi perhatian bersama pemerintah ke depannya. Kita mau bahas detail, maka kita sebut angka 12,7 juta atau dari BPSU Senas sudah bergerak menjadi 9,9 juta. Kita lihat dari profil backlog itu sendiri. Yang pertama dari profil jenis pekerjaannya. Kemudian jenis pendapatannya. Kemudian bagaimana akses mereka kepada perbankan. Jenis pekerjaan yang ada di Indonesia ini kan ada tiga. Formal, informal, yang ketiga adalah sektor profesional. Nah, yang formal, maka relatifly semua perbankan sudah memberikan akomodasi untuk akses perbankannya. Tetapi ketika sektor informal, maka ini UJK harus mau bekerja lah. Bagaimana mendorong perbankan ini untuk mempunyai kebijakan, mempunyai strategi, mempunyai keberpihakan kepada masyarakat sehingga sektor informal itu bisa mendapatkan akses ataupun diberikan koridor bagaimana bisa mengakses untuk punya perumahan. Meski masih memiliki sedikit harapan untuk bisa memiliki rumah sendiri, namun tampaknya generasi ini enggan buru-buru. Karena ibu kota dan tempat lainnya juga masih memberi pilihan lain seperti kos-kosan dan kontrakan yang dinilai lebih ramah di kantong. Kamu yang genzi dan milenial, makin ogah atau masih bercita-cita punya rumah sendiri? Zenbis Indonesia, beyond business. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.